Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 Tanda-tanda Akhir Zaman Ketika Yesus meninggalkan baik Allah pada hari itu, seorang muridnya berkata, Guru, betapa megahnya bangunan-bangunan ini. Lihatlah batu-batu berukir pada dindingnya. Yesus menjawab, Ya, lihatlah, karena bangunan ini akan diruntuhkan, sehingga tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan tersusun di atas batu lain, kecuali sebagai puing. Ketika ia duduk di lereng bukit zaitun di seberang lembah Yerusalem, Petrus, Jakobus, Yohanes, dan Andreas datang kepadanya. Lalu bertanya, Kapan semua itu akan terjadi? Apakah sebelumnya akan ada tanda-tanda? Yesus memberi penjelasan, Janganlah kalian disesatkan oleh siapapun, katanya, karena banyak yang akan datang menyatakan diri sebagai Mesias dan menyesatkan banyak orang. Di sana-sini akan timbul peperangan, tetapi itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan akan menyatakan perang satu terhadap yang lain, akan terjadi gempa bumi di banyak negara, dan akan ada bahaya kelaparan. Semuanya itu hanya merupakan permulaan penderitaan yang akan datang. Tetapi bila semua itu terjadi, waspadalah, karena kalian akan diseret ke depan pengadilan, dipukuli di rumah-rumah ibadat, dan dihadapkan kepada para gubernur serta raja-raja, karena kalian menjadi pengikutku. Itulah kesempatan kalian untuk mengabarkan berita kesukaan. Berita kesukaan harus dikabarkan kepada semua bangsa sebelum akhir zaman tiba. Tetapi, bila kalian ditangkap dan diadili, jangan khawatir akan apa yang harus kalian katakan untuk membela diri. Katakanlah apa yang diilhamkan Allah kepada kalian pada saat itu, karena bukan kalian sendiri yang akan berkata-kata, melainkan roh kudus. Orang akan mengkhianati saudaranya sendiri, sehingga menyebabkan saudaranya itu terbunuh. Ayah akan mengkhianati anak-anaknya, dan anak-anak akan mengkhianati orang tuanya. Dan setiap orang akan membenci kalian sebab kalian milikku. Tetapi, semua yang tabah sampai akhir dan tidak menyangkal aku akan selamat. Bila kalian melihat si pembina sayang keji berdiri dibait Allah, para pembaca hendaknya memperhatikan. Orang-orang di Yudea hendaknya lari ke pegunungan. Jika kalian berada di atap rumah, jangan kembali ke dalam rumah. Jika kalian berada di ladang, jangan pulang untuk mengambil uang atau pakaian. Celakalah perempuan yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui anaknya pada masa itu. Berdoalah agar semua itu tidak terjadi pada musim dingin, karena masa itu merupakan masa mengerikan yang belum pernah terjadi sejak Allah menciptakan dunia ini, dan tidak akan terjadi lagi. Dan apabila Tuhan tidak menyingkatkan masa kesengsaraan itu, tidak ada satu jiwapun di seluruh dunia ini yang akan selamat. Tetapi, demi orang-orang yang telah dipilihnya, ia akan membatasi masa itu. Dan bila orang berkata kepada kalian, inilah Mesias, atau itulah dia, jangan pedulikan mereka. Karena akan ada banyak Mesias palsu dan Nabi palsu yang akan mengadakan mujizat-mujizat luar biasa sebagai usaha untuk menyesatkan. Bahkan, kalau mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hati-hatilah. Kalian telah kuperingatkan. Setelah masa penderitaan itu selesai, matahari akan menjadi suram dan bulan tidak akan bersinar lagi. Bintang-bintang akan jatuh. Langit akan gonjang. Kemudian, semua orang akan melihat aku, Mesias, datang dalam awan dari langit dengan segala kuasa dan kemuliaan. Dan aku akan mengutus para malaikat untuk mengumpulkan orang-orang pilihanku dari segenap penjuru dunia dan surga. Ambilah pelajaran dari pohon arah. Apabila cabang-cabangnya mulai bertunas dan daun-daunnya mulai timbul, kalian tahu bahwa musim panas sudah dekat. Dan bila kalian melihat hal-hal yang telah aku beritahukan itu terjadi, kalian dapat memastikan bahwa kedatanganku sudah dekat, bahwa aku ada di ambang pintu. Kejadian-kejadian itulah yang akan menjadi tanda akhir zaman. Langit dan bumi akan lenyap, namun perkataanku tetap selama-lamanya. Tetapi tidak seorang pun mengetahui hari atau saat peristiwa-peristiwa itu akan terjadi. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan aku juga tidak. Hanya Bapak saja yang tahu. Dan karena kalian tidak tahu kapan hal itu akan terjadi, berjaga-jagalah. Bersiap-siaplah menantikan kedatanganku. Kedatanganku dapat diumpamakan dengan orang yang bepergian ke negeri lain. Pegawai-pegawainya diberi tugas yang harus dilaksanakan selama ia pergi. Dan ia menyuruh penjaga pintu gerbang agar berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Karena kalian tidak tahu kapan aku datang. Apakah pada senja hari, pada tengah malam, pada dini hari, atau pada waktu matahari terbit. Jangan sampai aku mendapati kalian tertidur. Karena itu, berjaga-jagalah dan waspadalah. Inilah pesanku kepada kalian dan kepada semua orang.